Ustadz Solmet melaporkan panitia pengajian yang menudingnya membatalkan acara secara sepihak. Laporan dibuat di Polda, Jawa Barat atas dugaan pencemaran nama baik. Ustadz Soleh Mahmud Nasution atau Akrab di Sapa Ustadz Solmet melaporkan dua orang bernama Suwarna dan Tisna ke Polda, Jawa Barat atas dugaan pencemaran nama baik. Salah satunya merupakan panitia pengajian sekaligus Lurah Cisewu, Garut, Jawa Barat. Sebelumnya Ustadz Solmet meminta panitia pengajian untuk meminta maaf karena menuding dirinya sengaja tidak menghadiri pengajian di Kecamatan Cisewu. Menurut Ustadz Solmet, dirinya batal ke lokasi pengajian karena akses jalan terhalang longsor. Hak saya untuk melapor dalam rangka mengkelirkan persoalan ini agar supaya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pak Suwarna bisa diberikan. Jadi jangan hanya melontarkan opini di publik, tapi buktikan dengan tanggung jawab. Ya, diantaranya dia menganggap, dia melontarkan bahwa saya menipu. Ustadz Solmet mengaku telah memberikan peluang damai kepada dua orang yang ia laporkan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada permintaan maaf dari keduanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayito, INews melaporkan.